Lian Chang Yun sangat malu dan marah, dia benar-benar tidak bisa berkata apa-apa bukannya Chen Siang tidak ingin bersaing dengannya, sebaliknya dia yang tidak setingkat Chen Siang, dan ini merupakan penghinaan besar baginya. Chen Siang, melihat wajah Lian Chang Yun, diam-diam mencibir di dalam hatinya. Dia pasti menginginkan White Lotus Seed, tetapi sayangnya, dia telah mendaftar untuk turnamen tingkat tinggi. Melihat putranya kehilangan muka di depan Gudong Chen dan Wu Keiming, Lian Ying Kiao menghela nafas dalam hatinya. Dia tentu menyadari karakter putranya. Namun, ia merasa bahwa membiarkannya kehilangan muka juga tidak berarti apa-apa, ini bahkan mungkin membuatnya sedikit lebih dewasa. Ini memang kredensial seorang alkemis level 5, seorang alkemis level 5 rendah di usiamu sangat jarang. Aku tidak tahu tiga level-level rendah apa yang bisa kamu perbaiki. Saat Lian Ying Kiao mengembalikan kartu giok kepada Chen Siang, dia bertanya sambil tersenyum. Gudong Chen dan yang lainnya juga sangat ingin tahu mana tiga tingkat mendalam dan Chen Siang yang bisa disempurnakan, namun, Chen Siang hanya tersenyum misterius, maafkan aku, aku ingin mereka tetap menjadi rahasia untuk saat ini. Gudong Chen mengetuk kepalanya dengan kejam, berpura-pura menjadi misterius, cepat bicara. Chen Siang menjulurkan lidah ke arah Gudong Chen, aku tidak akan bicara, apa yang akan kamu lakukan. Melihat kekasaran Chen Siang terhadap dekannya, Lian Ying Kiao dan Lian Chang Yun, keduanya ayah dan anak, sangat terkejut, karena Gudong Chen bahkan tidak marah sedikitpun. Sangat jelas bahwa dalam sekte bela diri ekstrim, Chen Siang diperlakukan sebagai seseorang yang sangat penting oleh Gudong Chen. Lian Chang Yun diam-diam mengepalkan giginya, dia merasa bahwa dia telah meremehkan Chen Siang, jadi dia ingin mendapatkan kembali beberapa wajah. Dia berkata, saya hanya datang ke sini untuk bersaing dengan murid termuda dari ekstrim martial sekte, bahkan jika saya tidak bisa bertarung dengan Anda dalam alkimia, saya ingin bertarung dengan Anda dalam kekuatan. Chen Siang, ayolah, mari bertarung. Awalnya, Chen Siang merasa menyesal bahwa dia tidak bisa mendapatkan benih teratai giyok putih, tetapi dia tidak akan pernah berharap bahwa pihak lawan benar-benar akan mengambil inisiatif untuk menantangnya sendiri. Gagal mengambil keuntungan dari bajingan ini, Chen Siang jelas ingin segera setuju, namun, dia masih melihat kulit Lian Yingqiao dan Gudong Chen. Lian Yingqiao mengangguk pada Gudong Chen, mengekspresikan persetujuannya. Setelah Chen Siang melihat persetujuan Lian Yingqiao, dia tertawa dan berkata, tidak yakin apakah saudara Lian akan bertaruh dengan biji teratai giyok putih. Tangan saudara laki-laki baru-baru ini ketat, ketika saya belajar alkimia, dekan tidak pernah mensponsoris saya. Saya harus belajar atas biaya saya sendiri dan mengerahkan kekuatan saya yang terbaik. Siapa yang menyangka saya bertemu Din yang pelit? Chen Siang benar-benar menjadi alkemis tingkat kelima dengan mengandalkan kerja kerasnya sendiri. Lian Changyun tidak percaya sedikit pun, tapi Lian Yingqiao agak yakin. Dia tahu karakter Gudong Chen, dia memang sangat pelit, apalagi, dia juga bisa melihat hubungan halus antara Chen Siang dan Gudong Chen. Tentu saja aku akan bertaruh dengan biji teratai giyok putih. Tapi apa yang akan kamu gunakan untuk bertaruh? Kamu harus sadar akan nilai benih teratai giyok putih. Lian Changyun, saat berbicara, mengeluarkan white jade lotus benih. Ini adalah spesialisasi pulau lotus. Itu sangat berguna, tetapi masa pertumbuhannya sangat lama, dikatakan bahwa akan memakan waktu 7 hingga 8 ribu tahun untuk tumbuh. Di alam misterius kura-kura hitam, Chen Siang telah memperoleh rumput roh neraka yang sangat besar, yang dia ambil sekarang. Dia tertawa berkata, Hasiat rumput roh neraka saya adalah sama dengan benih teratai giyok putih Anda. Namun, rumput semangat neraka saya sangat besar, setidaknya, itu harus setara dengan 3 biji teratai giyok putih. Ini adalah satu-satunya hal yang saya harus bertaruh. Rumput roh neraka hampir sebesar kepala manusia, yang cukup menakutkan. Lian Yingqiao sudah mendengar bahwa Chen Siang telah mendapatkannya di alam misterius kura-kura hitam. Pada saat itu, sekelompok seniman bela diri True Martial Realm mencoba merampoknya, tetapi Chen Siang telah melumpuhkan mereka semua. Lian Yingqiao menganggupkan kepalanya, ini setara dengan 4 biji teratai giyok putih, Chang Yun, taruhanmu kurang sekarang. Mengenai karakter Lian Yingqiao, Chen Siang memegangnya dengan kagum. Lian Yingqiao bahkan tidak bias dengan putranya, dan dia bahkan mengisyaratkan putranya bersikap adil, menunjukkan putranya untuk mengambil taruhan dengan level yang sama. Lian Chang Yun mengepalkan giginya, sebelum mengeluarkan teratai merah berapi-api. Begitu lotus ini muncul, seluruh halaman menjadi jauh lebih panas. Chen Siang tidak mengenali apa itu, tapi dia yakin benda ini jelas berguna bagi para pembudidaya api. Ini naga api darah lotus, yang paling berharga di antara 10 biji teratai teratas. Bahkan tidak perlu disempurnakan menjadi dan, hanya langsung menelannya akan sangat membantu bagi para pembudidaya api. Meskipun sedikit kurang dalam hasil penyembuhan dibandingkan dengan biji teratai giyok putih dan rumput roh neraka, itu masih sangat berharga. Sumeyiao segera berkata, suaranya penuh kejutan. Rumor mengatakan bahwa pernah ada lotus yang direndam dalam darah dewa naga api, yang kemudian tumbuh sendiri, dan menghasilkan sejumlah besar naga api darah lotus. Tentu saja, beberapa dari mereka pasti tumbuh di pulau lotus. Long Suei menelan seteguk air liur, sepertinya dia sangat ingin pergi ke pulau lotus dan mencuri mereka. Sebelum berbicara, Chen Siang menarik nafas panjang, api naga darah lotus. Pulau lotus benar-benar merupakan harta karun legendaris pertama dari daratan Chen Wu, hari ini benar-benar telah membuka mata saudara kecil ini, sangat bagus. Baik Gudong Chen dan Wu Kaiming tidak bisa mengenalinya, namun Chen Siang bisa, yang membuat mereka berdua mengagumi Chen Siang. Mereka telah mendengar tentang naga api darah lotus, tetapi mereka belum melihatnya. Mereka bahkan tidak menyadari bahwa itu ada di pulau lotus. Mata yang bagus, dekan pulau lotus memuji, sepotong kejutan melintas di matanya, karena untuk pertama kalinya, seseorang benar-benar mengenali naga api darah lotus dalam satu tatapan. Lian Ying Kiao merasa ada perbedaan yang sangat besar antara putranya dan Chen Siang. Apakah itu dalam pengalaman atau kehalusan, Chen Siang jauh di depan Lian Chang Yun. Chen Siang selalu mengaku sebagai adik lelaki, dia bahkan menyebut Lian Chang Yun sebagai saudara Lian, tetapi ini bukan karena Chen Siang menghormati Liu Chang Yun. Di sisi lain, Lian Chang Yun hanya memanggil nama Chen Siang secara langsung. Mengenai sikap buruk Lian Chang Yun terhadapnya, Chen Siang benar-benar mengabaikannya dan masih memperlakukan Lian Chang Yun seperti teman. Memikirkan hal ini, Lian Ying Kiao tidak bisa menahan diri untuk diam-diam. Sekarang dia tahu mengapa Chen Siang bisa mendapatkan rasa hormat dari begitu banyak murid di Wastelen Selatan, Chen Siang tahu bagaimana menghormati orang lain, tetapi putranya tidak bisa melakukan ini. Tentu saja, Lian Ying Kiao juga tahu bahwa Chen Siang kejam, jika dia tidak hadir di sini, mungkin Chen Siang bahkan tidak akan melihat Lian Chang Yun dengan baik. Jadi sudah diputuskan, kita orang tua akan bertindak sebagai hakim. Dan kamu bocah, kamu tidak dapat menggunakan pisau itu, karena bahkan aku tidak yakin apa tingkat senjata brilian itu. Kata Gudong Chen, jika Chen Siang menggunakan pedang itu, tidak peduli berapa banyak Lian Chang Yun yang ada di sana, mereka semua akan dibantai oleh Chen Siang. Chen Siang berkata sambil tertawa, tentu saja tidak. Dengan senjata, aku tidak akan bisa menikmati kontes. Biarkan saya katakan sebelumnya, beberapa hari yang lalu, saya telah memasuki level 6 dari True Realm Martial, jadi saya sedikit lebih kuat dari Anda. Bagaimana kalau saya membiarkan Anda memiliki tiga gerakan, selama tiga gerakan Anda, saya akan tidak menyerangmu, aku hanya akan bertahan atau menghindar. Lian Chang Yun dengan bangga berkata, bisa memasuki level 6 dari Realm Martial sejati pada usianya membuatnya sangat bangga pada dirinya sendiri. Meskipun dia sudah berusia 100 tahun, untuk seniman bela diri True Martial Realm, dia hanya anak nakal. Orang lain memberinya wajah seperti itu, jadi tanpa diragukan lagi, Chen Siang akan menghargainya. Dia tertawa sambil berkata, lalu, adik lelaki ingin mengucapkan terima kasih kepada saudara Lian. Aku tidak akan sopan kalau begitu. Itu hanya membandingkan catatan, apalagi, ada tiga seniman bela diri Nirvana Realm yang kuat hadir di samping. Chen Siang tidak takut Lian Chang Yun melakukan penipuan, dan dia juga akan menahan sedikit. Halaman di kediaman bisa dihitung sebagai cukup besar, itu sudah cukup bagi Chen Siang dan Lian Chang Yun untuk melakukan gerakan mereka. Tetapi untuk tidak menyebabkan gerakan besar, Gudong Chen, Wu Kei Ming dan Lian Ying Kiao meletakkan penghalang bersama, membentuk penutup tak terlihat yang menyelimuti seluruh halaman, jangan sampai ada gerakan besar menghancurkan bangunan di daerah sekitarnya. Dengan cara ini, mereka juga bisa menjaga halaman tetap utuh. Pada saat ini, Chen Siang juga merasa bahwa tanah telah berubah jauh lebih kencang. Ini semua dianggap penghalang yang ditetapkan oleh tiga seniman bela diri Nirvana Realm. Dengan kekuatan mereka yang sangat tangguh, sulit bagi seniman bela diri True Martial Realm untuk mengguncang halaman. Di halaman kecil, Lian Chang Yun memiliki pandangan serius, namun Chen Siang tampaknya santai, ini membuat Lian Chang Yun merasa bahwa Chen Siang sedang memandang rendah dirinya, membuatnya marah. Dia mengepalkan tangan dan memutuskan bahwa setelah tiga gerakan Chen Siang selesai, dia akan memukul wajah tampan Chen Siang sampai hitam dan biru. Dia semakin membenci Chen Siang pada saat ini, tidak hanya Chen Siang menyambar wanita itu, dia bahkan mencuri pusat perhatian. Tiga vena api, pria ini tidak lemah, hati-hati. Dari penampilannya, dia tidak sabar untuk melumpuhkanmu, Long Sueli terkikik dan berkata. Bukannya Chen Siang tidak bertemu seseorang dengan tiga vena? Karena, sebelumnya, Lu Jie dibunuh oleh Chen Siang, apalagi, Lu Jie berada di tingkat ketujuh dari True Realm Martial. Adapun Lian Chang Yun muda dan sombong, dia bahkan tidak layak disebut. Yang paling penting adalah bahwa Lian Chang Yun mengizinkannya untuk melakukan tiga langkah pertama. Ayah orang di depanmu ada di sampingnya, beri dia sedikit wajah. Su Mei Yao terkekeh dan berkata. Dia khawatir Chen Siang akan menyelesaikan semuanya dalam tiga langkah, saat itu, ayah dan anak tidak akan dapat menunjukkan wajah mereka. Chen Siang mengerti cara dunia, itu sebabnya dia juga bermaksud sedikit rendah. Mulai, Gudong Chen berteriak, mengenai kekuatan Chen Siang, dia sangat percaya diri. Chen Siang adalah paman bela dirinya yang masih muda serta pilar generasinya di sekte bela diri ekstrim, tanpa ragu, dia berharap Chen Siang bisa menang, sehingga dia bisa memiliki prestise sedikit lebih. Dengan langkah, Chen Siang melompat keluar, menyeret rantai panjang dari siluetnya. Kecepatannya agak baik, tapi Lian Chang Yun diam-diam mencibir, karena dia merasa bahwa kecepatan Chen Siang sangat lambat, tidak sebanding dengannya. Saat Chen Siang memukul tinjunya, pukulan cepat dan keras berdampak pada udara, meledak dengan ledakan sonic yang menggelegar, menyerang ke arah dada Lian Chang Yun. Baik kecepatan dan kekuatan peledaknya sangat menakjubkan, tetapi menurut pendapat Lian Chang Yun dan seniman bela diri Nirvana Realem ini, itu masih agak lemah. Lian Chang Yun dengan jijik tersenyum, dia hanya bersandar di satu sisi untuk menghindar. Chen Siang tampaknya mengharapkan tanggapan ini, jadi dia dengan cepat menggunakan sapuan kaki ke arah kaki pendukungnya, seolah-olah kapak raksasa sedang menyapu. Jika targetnya adalah pohon raksasa, itu pasti akan terpotong dengan mudah olehnya. Ketika Lian Chang Yun merasakan ancaman dari sapuan kaki, nyala api menyambar salah satu lengannya, truki yang kaya dari dalam dan tiannya mengalir ke lengannya, memungkinkan lengannya untuk memiliki kemampuan menghanguskan yang kuat. Ketika dia memukul tinjunya, api truki di dalam tubuhnya meledak, tanpa ampun berdampak pada kaki Chen Siang. Saat pukulan mendarat di kaki Chen Siang, dia hanya merasa sedikit panas, itu saja. Namun, tubuhnya masih terbang kembali, tetapi dengan backflip di udara, dia dengan kuat memegangi tanahnya. Tepat saat kakinya mendarat di tanah, dia terbang seperti panah, meninju dengan kedua tinjunya, langsung ke dada Lian Chang Yun. Lian Chang Yun menyilangkan kedua tangannya, menghalangi tinju Chen Siang yang mendekat, sementara kihangus keluar dari tubuhnya. Saat kedua kekuatan bertabrakan satu sama lain, sebuah getaran mengalir melalui tanah. Dari api truki yang keluar dari Lian Chang Yun, Chen Siang dikirim ke retret. Karena tiga gerakan sudah berakhir, Lian Chang Yun segera memulai serangannya. Saat ini, seluruh tubuhnya seperti harimau ganas yang terbakar, saat ia bergegas menuju Chen Siang. Dari awal hingga akhir, Chen Siang tidak menggunakan trukinya, ia hanya menggunakan kekuatan fisiknya untuk menyerang. Tubuhnya berada di tingkat lima tubuh abadi dan iblis, jadi dia ingin mencoba seberapa kuat fisiknya. Lian Chang Yun berubah menjadi siluet merah berapi api, dengan kedua tangannya tergenggam rat. Pada saat yang sama dia menukik ke arah Chen Siang, api yang intens muncul di atas tinjunya, seperti palu raksasa merah yang membanting-membanting, dengan keras menghantam kepala Chen Siang. Tanpa diduga, Lian Chang Yun bertindak begitu kejam. Dalam hatinya, Chen Siang sedikit geram saat ia memukul keluar seperti kilat. Anehnya, Chen Siang tidak menghindar, sebaliknya, ia bertemu serangan yang akan datang dengan tinjunya. Tindakan Chen Siang membuat Lian Chang Yun menjadi sedikit terkejut, ini juga berlaku untuk Gu Dong Chen dan yang lainnya. Langkah Lian Chang Yun agak kuat, namun Chen Siang tidak memilih untuk menghindar. Sebuah ledakan terdengar, sebelum halaman kecil itu sedikit bergetar. Saat gelombang ki meledak dari ledakan yang bertabrakan dengan penghalang, mereka segera menghilang. Lian Chang Yun tidak berharap bahwa kekuatan Chen Siang benar-benar sombong, hanya dengan kekuatan fisik tinjunya, dia benar-benar dengan kuat membalas serangan api yang kuat dan sengit. Kaki Chen Siang sudah jatuh ke tanah, namun dia masih berdiri kokoh saat asap mengepul di atas tinjunya. Adapun Lian Chang Yun, dia terbang jauh dari keterkejutan, hampir jatuh keluar dari penghalang. Melihat putranya terbang pergi, murid Lian Ying Kiao dengan keras di kontrak. Ekspresinya berubah sangat suram, karena dia memperhatikan bahwa Chen Siang bahkan tidak menggunakan ki sejatinya. Gu Dong Chen dan Wu Kei Ming juga menyadari ini. Terakhir kali, selama pertempuran Chen Siang dan Lu Jie, mereka berdua tahu fisik Chen Siang cukup kuat, tetapi mereka tidak berharap Chen Siang akan tiba pada langkah seperti itu. Hanya menggunakan kekuatan fisik tinjunya, dia benar-benar bertabrakan dengan api sombong Lian Chang Yun. Mengenai pertarungan judi ini, Lian Ying Kiao awalnya sangat percaya diri untuk kemenangan putranya sendiri, tapi sekarang dia hanya bisa menghela nafas dalam hatinya. Dia sekarang tahu hasilnya sudah diputuskan, Chen Siang sengaja menyembunyikan dirinya, dan dia bahkan belum menggunakan kekuatan sejatinya. Ini juga untuk membuat Lian Chang Yun terlihat sedikit baik, jika tidak, dalam tiga gerakan itu, Chen Siang bisa dengan mudah mengalahkan Lian Chang Yun. Kekuatan fisik Chen Siang sudah sebanding dengan Lian Chang Yun, jika truki dimasukkan, tanpa sedikitpun keraguan, Lian Chang Yun akan dikalahkan. Lian Chang Yun tidak merasakan apa-apa. Dia telah menyelidiki perkelahian Chen Siang, jadi dia tahu bahwa serangan Chen Siang yang paling kuat bukanlah nyala azure truki, itu adalah truki yang tidak terlihat dan tidak berwarna. Pada titik ini, dia percaya bahwa Chen Siang telah menggunakan kis sejati yang tidak terlihat dan tidak berwarna itu, jika tidak, Chen Siang tidak akan dapat memblokir serangannya. Lian Chang Yun tidak terlalu buruk, dia sekali lagi menyerang Chen Siang. Sosoknya berkedip, sebelum dia langsung tiba di depan Chen Siang. Diikuti oleh sejumlah pukulan tak beralasan, dalam sekejap mata, siluet tangan merah yang tak terhitung jumlahnya muncul. Masing-masing dari tinju ini meledak ke arah Chen Siang, mereka sangat cepat dan sangat kuat. Dalam sekejap, pakaian atas Chen Siang semuanya robek. Namun, tidak peduli seberapa cepat tinjunya, mereka tidak akan pernah mendarat di kepala Chen Siang. Bukan karena mereka telah dihindar oleh Chen Siang, tetapi sebaliknya, mereka semua diblokir oleh tinju Chen Siang, jadi sebagian besar tinjunya hanya mendarat di tubuh bagian atas Chen Siang. Otot tubuh bagian atas Chen Siang sangat kuat, mereka terlihat sangat ulet dan kaya akan kekuatan. Ditambah dengan tato naga putih di bahu kirinya, tubuh bagian atasnya penuh dengan semangat maskulin. Bahkan setelah api yang kuat itu terus-menerus menyerang Chen Siang, Chen Siang bahkan tidak menatap. Selain itu, ia bahkan belum merilis sedikit kis sejati untuk melawan, itu cukup jelas sejauh mana mengerikannya fisiknya. Lian Yingqiao menghela nafas ringan, Chen Siang adalah orang yang aneh. Dalam 10.000 tahun hidupnya, ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengan bocah yang begitu kuat. Dia percaya bahwa selama Chen Siang bisa hidup selama 1 atau 2.000 tahun, dia pasti akan menjadi tokoh legendaris di daratan Chen Wu. Pada saat ini, Lian Chang Yun juga menyadari ada sesuatu yang salah. Setelah pukulannya menghantam Chen Siang, dia bisa merasakan sedikit panas dan perasaan berdaging dari tubuh Chen Siang. Selain apa yang dia rasakan, dia tidak merasakan kekuatan lain, tiba-tiba, sebuah pikiran muncul di benaknya. Chen Siang telah menahan pukulannya hanya dengan tubuhnya. Bagi Lian Chang Yun, itu adalah sesuatu yang tidak dapat dipahami. Karena itu, dia tidak dapat menerima kenyataan ini. Dia sangat percaya diri dengan kekuatannya, tetapi dengan pihak lain hanya menggunakan tubuhnya untuk melawan, semua kepercayaan Lian Chang Yun runtuh. Lian Chang Yun menyerang bahkan lebih kejam, jangan sampai kepercayaannya akan hilang memudar. Saat kepalan tangan sengit dan sombong Lian Chang Yun secara intensif membombardir Chen Siang seperti hujan, Chen Siang merasakan sedikit rasa sakit yang membakar, tapi dia masih menahannya seperti sebelumnya. Dia hanya menggunakan tinjunya untuk menjaga kepalanya, tidak membiarkan serangan Lian Chang Yun lewat. Namun, Lian Chang Yun masih tanpa henti mencoba untuk memukul kepalanya, dan jika bahkan serangan melewatinya, itu akan sangat mematikan. Karena itu, Chen Siang sedikit marah, dia tiba-tiba mengulurkan tangannya dan meraih kepalan tangan Lian Chang Yun yang berapi-api. Saat truki tiba-tiba melonjak keluar dari dantiannya, cengkeraman Chen Siang menjadi lebih kuat. Tinju Lian Chang Yun tiba-tiba diraih oleh Chen Siang, yang membuatnya terkejut. Chen Siang dengan mudah memegang tinjunya, belum lagi cengkeramannya juga sangat ketat. Tidak peduli berapa banyak kekuatan yang diberikan Lian Chang Yun, dia tidak bisa melepaskan diri. Tepat ketika Lian Chang Yun berniat meninju tinju berapi lain ke kepala Chen Siang, Chen Siang dengan dingin mendengus saat dia mulai dengan penuh semangat meremas jari-jarinya. Teletak, segera setelah itu, hanya suara patah tulang yang berdering, yang kemudian diikuti oleh lolongan Lian Chang Yun yang menusuk telinga. Tangannya patah oleh Chen Siang, yang membuat Lian Chang Yun semakin marah. Pada tinju berapinya yang bebas, nyala api menjadi lebih panas dan lebih bergejolak saat ukurannya meningkat. Kepalannya seperti meteorit yang terbakar saat meledak ke arah kepala Chen Siang. Chen Siang masih menggenggam kepalan patah Lian Chang Yun, dan pada saat ini, Chen Siang dengan penuh semangat melemparkan Lian Chang Yun, melemparkannya keluar dari penghalang. Cara kejam Lian Chang Yun akhirnya membuat Chen Siang benar-benar marah, menyebabkan truki dari seluruh tubuhnya naik. Dan saat truki yang kuat itu dilepaskan, itu melonjak ke semua anggota badan dan tulangnya. Menggunakan truki telah membuat Chen Siang bahkan lebih kuat, tetapi juga memberinya kipem bantai ringan. Teriak Lian Chang Yun, sebelum bergegas menuju Chen Siang lagi. Wajah tampannya sekarang agak mengerikan, kebencian penuh di matanya, seolah-olah dia tidak sabar untuk membunuh Chen Siang. Dari tubuhnya, api mengerikan menyembur keluar, dia sudah kehilangan kewarasannya. White Tiger Divine Fish, dengan meningkatnya kemarahan di hati Chen Siang, slatterki yang intens menutupi seluruh langit. Seiring dengan gempuran hebat kedua tinjunya, banyak siluet tinju kepala harimau seperti ombak besar di lautan muncul. Mereka mengguncang udara di sekitarnya saat mereka menembakkan gelombang ki beruntun satu demi satu, yang kemudian diikuti oleh tinju bayangan yang menghancurkan bumi, menghantam ke arah Lian Chang Yun. Dalam sekejap, tubuh Lian Chang Yun telah ditumbuk oleh lebih dari seratus kepalan tangan, mematahkan banyak tulangnya dan menyebabkannya meludahkan darah. Saat dia ingin terus menyerang, Lian Ying Kiao menghela nafas dan berkata, Adik kecil, tolong beri aku wajah, tunjukkan belas kasihan. Setelah Chen Siang mendengar ini, ia segera menarik tinjunya saat pembantaian ki yang menutupi halaman tiba-tiba menghilang. Adapun Lian Chang Yun yang marah, dia telah ditekan oleh kekuatan tak terlihat oleh Lian Ying Kiao. Senior, hasilnya belum diputuskan, kata Chen Siang. Jika pertempuran hanya berhenti di sini, dia tidak akan memenangkan taruhan, inilah yang paling dia khawatirkan. Kamu menang, Chang Yun, ambil benda itu dan berikan padanya. Lian Ying Kiao, dalam sekejap mata, muncul di depan Lian Chang Yun. Dengan tatapan ketat di matanya, dia memelototi Lian Chang Yun. Menyadari bahwa ayahnya marah, Lian Chang Yun tahu bahwa dia salah, tetapi di dalam hatinya, dia masih sangat enggan. Namun, merasakan aura ketat dari Lian Ying Kiao, dia tidak berani mengatakan apa-apa, dia segera mengeluarkan benih trate giyok putih dan api naga darah lotus kemudian menyerahkannya kepada Chen Siang. Setelah Chen Siang mendapatkan taruhannya, seringai muncul di wajahnya saat dia berulang kali menyatakan penghargaannya, yang sangat kontras dengan penampilannya dari beberapa saat yang lalu. Lian Ying Kiao dengan tergesa-gesa mendidik putranya dan dengan cepat pergi setelah mengucapkan selamat tinggal dengan Gu Dong Chen dan Wu Kaeming. Setelah Lian Ying Kiao dan Lian Chang Yun, ayah dan anak, pergi, Chen Siang bertanya dengan suara rendah, apakah dekan pulau lotus akan membenciku? Meskipun dia tidak mau, putranya pasti akan melakukannya. Gu Dong Chen tertawa menjawab sambil menepuk bahu Chen Siang, kamu bocah sekali lagi melakukan pembunuhan, menjadi seorang pemuda benar-benar baik. Ketika aku diusiamu, aku hanya seorang seniman bela diri True Martial Realem kecil. Chen Siang terbatuk kemudian dengan sombong berkata, dengan tidak adanya orang lain, senyum Gu Dong Chen segera menghilang saat dia dengan ringan mengejek. Setelah tertawa penuh kemenangan beberapa kali, Chen Siang cepat-cepat pergi. Wu Kaeming tertawa dan berkata, kalau bukan karena paman bela diri muda, Lian Ying Kiao pasti akan pamer di sini. Dia sebenarnya memanjakan putranya sejauh ini, bagaimanapun, itu semua masih baik karena dia masih hidup. Gu Dong Chen menganggupkan kepalanya dan berkata, hanya paman bela diri muda yang tidak akan pernah takut pada siapapun. Lagi pula, bukankah dia mutit kedua orang gila itu? Setelah Chen Siang memperoleh hal-hal baik, ia pergi dan pamer di depan permaisuri. Namun, tepat ketika Chen Siang dengan gembira tiba di toko senjata ilahi, ia menemukan bahwa Liu mengertelah kembali ke Kekaisaran Surgawi Senjata Ilahi, karena dia memiliki beberapa hal yang harus diperhatikan, yang mengharuskan kehadirannya. Tidak bisa memberitahu dia bahwa dia telah memperoleh beberapa hal baik, Chen Siang sedikit kecewa. Dia datang ke Menara dan Siang dan menanyakan tentang turnamen alkimia. Meskipun imbalannya kaya, mereka tetap tidak menghitung apapun untuknya. Dia hanya ingin menang untuk membuktikan kekuatannya sendiri. Meskipun detail turnamen masih belum diumumkan, hadiahnya sudah diumumkan, namun hanya juara yang bisa mendapatkan hadiahnya. Hadiah untuk turnamen peringkat rendah adalah 2 tetes 10.000 tahun Spirit Milk. Selama setetes Spirit Milk dijatuhkan pada ramuan roh, itu akan mempercepat pertumbuhannya, itu sebabnya itu juga merupakan komoditas yang sangat berharga. Banyak orang menduga bahwa di Menara dan Siang, mungkin ada puluhan ribu tahun Spirit Milk, memungkinkan mereka untuk mempercepat pertumbuhan beberapa ramuan roh langka dan berharga. Untuk turnamen tingkat menengah, hadiahnya adalah 5 tetes Spirit Milk, dan untuk turnamen peringkat tinggi, itu adalah 10 tetes Spirit Milk. Adapun penggunaan spesifiknya, Chen Xiang masih tidak tahu, tetapi dalam pengumuman, ditentukan bahwa setelah memenangkan hadiah, dan Xiang Taoyuan akan memiliki pertemuan terpisah untuk menginformasikan pemenang bagaimana itu dapat digunakan. Selama 10.000 tahun Spirit Milk, Chen Xiang sangat ingin tahu, karena, bahkan Long Sueyi dan gadis-gadis lain, gadis-gadis yang sangat berpengalaman ini, semua belum pernah mendengarnya. Dalam sekejap mata, 10 hari berlalu. Dalam beberapa hari terakhir ini, Chen Xiang telah menyesuaikan keadaannya, apalagi, dari waktu ke waktu, ia akan mengunjungi tokoh senjata ilahi, untuk memeriksa apakah Liu Menger telah kembali atau belum. Jika Liu Menger tidak akan bisa menonton turnamennya, itu akan membuatnya sangat kecewa. Turnamen alkimia akan dimulai besok, yang akan diadakan dalam 3 tahap turnamen berbeda di lapangan besar dekat dan siang taoyuan. Alasan ada 3 tahap yang berbeda adalah karena audiens yang besar akan datang untuk menonton turnamen, dan untuk memungkinkan semua orang menonton turnamen, tuan rumah hanya bisa membangun stadion raksasa. Meskipun itu akan sangat mempengaruhi para alkemis, tetapi dengan cara yang sama, itu masih memungkinkan untuk pengukuran tingkat sejati seorang alkemis. Chen siang tinggal di kediaman Gudong Chen. Itu larut malam ketika tiba-tiba, dia terbangun karena dia merasakan bahaya yang mendekat. Saat dia membuka matanya, dia hampir takut mati, sebelum mulutnya tersumbat. Sialan wanita, kau membuatku takut. Chen siang berteriak di dalam hatinya, matanya penuh amarah saat mereka memelototi penatua dan yang bertopeng. Dia tidak mengira penatua dan akan benar-benar muncul sedemikian rupa. Paman bela diri muda, ini adalah rumput roh tidak berwarna, rumput daun lima dan benih teratai berwarna lima. Selama ini, aku pergi mencari tanaman herbal untuk lima elemen benar elemental dan untukmu. Sekarang aku akan pergi ke pintu tertutup pelatihan untuk jangka waktu yang lama. Anda tidak perlu mencari saya. Benar? Ini adalah daftar peserta untuk turnamen tingkat tinggi besok. Ada banyak informasi tentang itu. Tidak ada salahnya melihat. Selamat tinggal, dan jangan memberi tahu saudara senior dan saudara junior tentang kedatangan saya. Penatua dan memasukkan kantong penyimpanan di tangan Chen siang, sebelum dengan cepat terbang keluar dari jendela dan menghilang ke dalam malam. Chen siang masih linglung karena ketakutan. Sambil melihat kantong penyimpanan di tangannya, dia menghela napas panjang. Dia diam-diam merasa bersyukur kepada Penatua dan, dia sebenarnya dengan begitu bersemangat membantunya mengumpulkan rempah-rempah. Namun, dia masih tidak bisa mengerti mengapa dia begitu sulit dipahami. Penatua dan pergi tiba-tiba saat dia tiba. Chen siang melihat ke dalam kantong penyimpanan dan linglung. Ada rumput roh berwarna yang sangat indah, tampak seolah-olah langsung diukir dari kristal, berisi lima elemen roh ki di dalamnya. Selain itu, semua lima elemen spirit ki telah bergabung bersama menjadi spirit ki yang tidak berwarna, yang tampak sangat mirip dengan universal trukinya. Five Leaf Grass memiliki lima bilah warna berbeda yang tumbuh, di dalamnya ada dua potong. Hal yang sama berlaku untuk rumput roh tak berwarna dan benih teratai lima warna, yang semuanya telah diberikan kepadanya oleh Penatua dan Ini sangat menyentuh hati Chen siang, dia memutuskan bahwa, setelah kembali, dia akan mengirim hadiah kecil kepada Penatua dan Meskipun dia adalah wanita yang misterius, Chen siang secara bertahap mendapatkan kesan yang sangat baik tentangnya. Saat matahari terbit, sinar matahari menyinari daratan, memberikan sinyal awal untuk turnamen alkimia di Fragrance City. Chen siang berada di turnamen tingkat tinggi ini, ia juga yang termuda yang pernah berpartisipasi di dalamnya, dan satu-satunya alkemis yang baru saja naik ke level lima. Tidak ada banyak peserta untuk turnamen tingkat tinggi, tetapi penonton adalah masalah yang sama sekali berbeda. Ada banyak orang yang menonton kompetisi ini, panggung turnamen benar-benar dikelilingi. Di atas panggung, hanya ada 30 taboret, jelas menyeratkan hanya ada 30 peserta. Adapun para peserta untuk turnamen peringkat rendah dan menengah, jumlah mereka jauh di atas 100, itulah sebabnya panggung turnamen mereka juga sangat besar, bukankah kakak Chen tiba? Kenapa aku tidak bisa melihatnya? Su Rong berkata dengan sedih. Seluruh alun-alun penuh sesak, itu juga bisa digambarkan sebagai lautan manusia. Turnamen ini adalah akhir dari pertemuan besar dan siang taoyuan, jadi banyak orang yang hadir di sini tidak aneh sama sekali. Yun Xiao Dao, Su Wei Long, saudara-saudara dan bahkan Lian Ming Dong hadir. Mereka semua terjepit di kerumunan dan berhenti untuk melihat tahap turnamen peringkat menengah. Para peserta semua di tempat mereka, namun sosok Chen Xi yang tidak dapat ditemukan. Yao Hai Seng dan Wu Kian Kian sama-sama berada di tahap turnamen tingkat menengah. Secara khusus, Wu Kian Kian yang muda dan cantik, seorang alkemis yang sama memesonannya dengan kemampuan memimpin suatu bangsa menuju kejatuhannya, menarik perhatian banyak orang. Alchemistres sangat langka, tetapi mereka sering sangat luar biasa, seperti dekan dan siang taoyuan, dan penatua dan dari ekstrim martial sect. Keduanya alkemis, dan alkemis paling atas di daratan Chen Wu. Kalian sekelompok idiot, cepat lihat tahap turnamen peringkat tinggi, bocah itu ada di sana. Teriak Hao Dong Qing. Teriakannya tidak hanya didengar oleh Yun Xiao Dao dan kelompok, Banyak orang lain juga mendengarnya, mereka semua melihat tahap turnamen tingkat tinggi pada saat yang sama. Segera, sosok tinggi dan kokoh Chen Siang telah ditemukan oleh orang banyak. Chen Siang sebenarnya berada di panggung turnamen tingkat tinggi, informasi ini berubah dari 1 menjadi 10, 10 menjadi ratusan, dan dengan cepat menyebar di antara kerumunan. Tiba-tiba, seluruh lapangan turnamen meledak menjadi keributan. Satu demi satu, seruan meledak dari kerumunan karena Chen Siang berdiri di atas panggung turnamen tingkat tinggi, dengan kata lain Chen Siang setidaknya adalah alkemis tingkat 5. Dengan usianya menjadi alkemis level 5 datang sebagai kejutan ekstrim untuk Yun Xiao Dao dan kelompoknya. Aku tidak bisa tidak mengagumi pemuda itu, tetapi dia tidak bijaksana dalam melakukan ini. Iya, sepertinya dia baru saja menjadi alkemis tingkat 5, dan di atas panggung ada level 5 dan 6, dia memiliki baru saja maju ke tingkat 5 alkemis, dan itu sangat tidak menguntungkan baginya. Tidak ada satupun alkemis yang berpartisipasi dengannya belum terkenal selama bertahun-tahun. Dia benar-benar terlalu muda, haha, para peserta turnamen tingkat menengah seharusnya tertawa. Mereka memiliki satu lawan yang kurang kuat. Mendengarkan orang-orang di sebelah mereka, Yun Xiao Dao dan yang lainnya tahu, sangat tidak menguntungkan bagi Chen Siang untuk berpartisipasi di turnamen peringkat tinggi. Mereka juga diam-diam menyalahkan Chen Siang karena begitu ceroboh. Kecemerlangan aneh melintas di mata Wu Kian Kian. Melihat punggung Chen Siang, dia sedikit menghela nafas. Awalnya, dia percaya dia akan bisa bersaing dengan Chen Siang di sini, tapi dia masih tertinggal selangkah. Yao Hai Seng juga menghela nafas, dia tidak berharap guru kecilnya benar-benar mengerikan, tiba-tiba telah mencapai posisi alkemis level 5. Lian Chang Yun juga ada di sini. Meskipun dia telah terluka oleh Chen Siang, luka-lukanya tidak terlalu serius. Ayahnya adalah dekan pulau teratai, dia tidak kekurangan obat ajaib, jadi dalam beberapa hari dia benar-benar pulih. Melihat Wu Kian Kian, keindahan yang menakjubkan, benar-benar menatap Chen Siang yang jauh dengan kagum, dia merasa lebih cemburu. Dalam hatinya, dia dengan dingin mendengus. Belum lama ini, di dalam ekstrim Marsial Sek, desas-desus mengatakan bahwa Chen Siang dan Wu Kian Kian adalah pasangan. Selama ada yang peduli tentang Chen Siang, mereka semua tahu masalah ini. Lian Chang Yun memikirkan ini, dan dengan kejam mengepalkan tinjunya. Dia tidak sabar untuk mematahkan kepala Chen Siang. Yun Xiao Dao dan kelompoknya menemukan tempat di mana mereka bisa menonton turnamen peringkat menengah dan atas secara bersamaan. Pada saat ini, Li juga tiba di panggung turnamen tingkat tinggi untuk mengumumkan putaran pertama turnamen. Api adalah yang paling dasar untuk seorang alkemis, sudah sepantasnya putaran pertama adalah kompetisi dari api. Sebuah tes untuk melihat siapa api yang lebih tangguh, dan yang kemampuan untuk mengendalikan api mereka lebih tinggi. Ketika nih, Li terus berbicara, beberapa orang berjalan di atas panggung, dan meletakkan paha setebal setengah ukuran seorang lelaki, lilin di atas taboret lebar di depan semua orang. Lilin-lilin yang diletakkan di depanmu ini memiliki potongan-potongan es merah seukuran padi. Kamu harus membakar lilin dan kemudian mengeluarkan butiran-butiran es merah kecil itu, dan menempatkannya di dalam kotak es di sebelahmu. Di dalam setiap lilin, ada seratus butir es. Ketika tiba waktunya untuk menghitung siapa yang melewati babak ini, mereka yang telah mengeluarkan paling sedikit butir es merah akan dihilangkan. Chen Siang melepaskan indera ilahinya, melihat dengan sangat teliti pada lilin di depan dia. Memang ada butiran es khusus di dalamnya. Dalam keadaan normal, mereka sangat sulit meleleh, tetapi jika bersentuhan dengan api, mereka kemudian akan segera menguap. Di setiap putaran turnamen peringkat tinggi, lima peserta akan tersingkir. Dalam turnamen tingkat menengah, lima belas peserta per putaran. Dan dua puluh peserta per putaran di turnamen peringkat rendah. Apa Chen Siang dapat menentukan adalah bahwa, meskipun ada banyak putaran, putaran pertama adalah sepotong kue untuknya. Turnamen belum dimulai, yang memungkinkan para peserta untuk melakukan persiapan. Chen Siang, melihat para peserta. Tadi malam, Penatua dan telah memberinya informasi tentang orang-orang ini. Kecuali beberapa pengecualian langka, yang lain adalah alkemis agak terkenal di daratan Chen Wu. Di antara para peserta, para alkemis dan Siang Tau Yuan dan Pulau Lotus menyumbang separuh dari total pesaing. Dan Siang Tau Yuan memiliki delapan orang yang hadir, sementara Pulau Lotus memiliki tujuh orang. Beberapa yang lain adalah ahli alkimia yang diasu oleh Sekte Beladiri Sejati, Sekte Beladiri Binatang dan Sekte Pedang Bangga, yang semuanya adalah alkemis tingkat ke-6. Setelah mencari informasi dari orang-orang ini, Chen Siang menyadari hanya ada satu alkemis level 5 di atas panggung. Selain itu, hanya yang level rendah, yaitu dia. Dia tahu mengapa orang-orang ini tidak menempatkannya di mata mereka, karena mereka semua adalah alkemis tingkat ke-6. Mereka sama sekali tidak takut dengan alkemis level 5 yang rendah. Chen Siang melihat alkemis level 6 yang tidak terkenal, dan menurut informasi, orang-orang ini kemungkinan telah dikirim oleh Laut Abadi Bebas. Sudah waktunya, mulai. Nyaunya, Li mengumumkan dimulainya putaran. Seluruh lapangan menjadi sunyi, semua orang dengan penuh perhatian memperhatikan para alkemis di atas panggung. Alkemis di hati setiap orang ini adalah eksistensi yang tinggi dan perkasa, tetapi sekarang mereka bisa begitu dekat melihat mereka bersaing. Pada dasarnya, semua orang merasa senang dan gembira. Utaran pertama turnamen bisa dikatakan sulit namun tidak sulit, sederhana namun tidak sederhana, karena itu bukan hanya ujian nyala api. Itu pada saat yang sama juga merupakan ujian bagi perasaan ilahi seseorang dan kendali mereka terhadap api. Setelah api dilepaskan, banyak alkemis menyadari bahwa lilin itu tidak biasa, mereka sangat sulit untuk meleleh. Jika mereka meningkatkan suhu nyala api mereka, mereka harus khawatir tentang pengaruhnya pada butiran es merah yang halus itu. Ini adalah penyebab sakit kepala yang besar bagi banyak orang. Orang-orang ini tidak bisa terus membakar lilin, juga tidak bisa menghentikan nyala api mereka, karena kedua jalan akan menghasilkan eliminasi. Hanya mereka yang memiliki kepercayaan diri yang besar terhadap api dan indera ilahi mereka yang berani terus membakar lilin. Chen Xiang juga salah satu dari mereka, apinya adalah yang paling sengit. Di bawah nyala apinya, sekelompok orang mulai berkeringat, dan orang-orang ini juga berkeringat untuk keberanian Chen Xiang. Metode yang sembrono, apakah dia tidak takut membakar butir es di dalam lilin? Melihat bahwa beberapa alkemis masih belum melepaskan kobaran api mereka, nih. Li berteriak, setelah pasir di dalam gelas pasir dikeringkan, putaran ini akan selesai. Jika seseorang belum menyelesaikan tugas, itu akan dihitung sebagai kekalahan Anda, dan Anda akan dieliminasi. Chen Xiang menatap gelas jam, dan mengetahui bahwa itu akan memakan waktu sekitar setengah jam untuk sepenuhnya terkuras. Waktunya agak ketat, sementara lilinnya sangat sulit terbakar. Belum lagi, mereka harus sangat berhati-hati saat membakar lilin, atau partikel es di dalamnya akan terbakar. Di antara tiga tahap turnamen, hanya alkemis di turnamen tingkat tinggi yang benar-benar melepaskan api mereka, sementara kelompok alkemis di dua tahap lainnya ragu-ragu. Yang sedang berkata, tidak ada yang ingin keluar dari turnamen dengan tidak bersaing. Begitu banyak alkemis yang sama sekali mengeluarkan api truki mereka, mengubah seluruh stadion turnamen menjadi kapal uap raksasa, banyak di antara penonton yang tidak tahan dengan panas yang menyengat. Tubuh semua orang basah oleh keringat, hanya para seniman bela diri yang layak yang mampu menahan perubahan mendadak ini dengan truki mereka. Masing-masing dan setiap peserta dengan hati-hati membakar lilin mereka, beberapa dibakar sedikit demi sedikit dari permukaan, beberapa dari sisi, tetapi semuanya melepaskan sedikit api dan membakar dengan sangat hati-hati. Metode pembakaran Chen Xiang adalah unik dan mencengangkan, sangat mengejutkan semua orang, ia telah benar-benar membungkus lilin di dalam nyala apinya. Selain itu, apinya sangat hebat. Alkemis pada tahap yang sama dengannya, semua memiliki sedikit kesulitan menahan suhu. Pada saat yang sama, mereka juga dikejutkan oleh api menakutkan Chen Xiang. Namun, mereka percaya cara Chen Xiang melakukan sesuatu akan menghancurkan semua partikel. Chen Xiang melirik dua tahap turnamen lainnya, ia melihat perbedaan antara ketahanan panas lilin pada tiga tahap turnamen. Tahan panas lilin di panggung turnamen tingkat tinggi jelas yang tertinggi. Hua Xiang Yue duduk di depan jendela rendah dengan cangkir teh di tangannya, dan sangat santai menonton dari lantai kedua puluh menara dan Xiang. Melihat api Chen Xiang, dia berkata dengan suara rendah, bocah ini selalu sangat ceroboh. Bahkan dengan roh api, jika dia berani membakar dengan cara yang sembrono, dengan cara itu dia akan kalah. Liu menger masuk, dan duduk di sebelah jendela rendah. Dia menyesap tehnya, sebelum dia tertawa dan berkata, bagaimana kalau kita bertaruh. Tidak mau, bocah ini memiliki terlalu banyak variabel. Hua Xiang Yue dengan senyum menawan, dan menyentuh wajah Liu menger, sister menger, Anda pasti akan bertaruh pada kemenangan kesayangan Anda, apakah saya benar? Liu menger yang mulia dan bermartabat itu seperti gadis normal di depan Hua Xiang Yue dan memerah karena malu, sebelum dia dengan lembut mengejek dan berkata, kamu pasti cemburu. Liu menger menipu Chen Xiang dengan berpikir bahwa dia telah kembali ke Divine Heavenly Way upon Empire. Ini untuk menghindari Chen Xiang, dia tahu jika dia menjadi lebih dekat dengan Chen Xiang, kedua perasaan mereka akan menjadi lebih dalam. Mungkin, suatu hari, segalanya akan berjalan terlalu jauh. Belum lagi, pikirannya saat ini sedang kacau, karena Chen Xiang adalah minat cinta kedua muridnya, dia telah sangat bertentangan tentang masalah ini. Tetapi pertama-tama, Liu menger harus melewati kesengsaraan Nirvana, baru setelah itu ia dapat mengatasi perasaan rumit ini. Juga, jika dia gagal dalam melewati kesengsaraannya, dia tidak ingin membuat Chen Xiang berduka pada waktu itu. Ini juga akan meninggalkan bayangan di hati Chen Xiang, yang agak merugikan, terutama ketika dia akan melintasi kesengsaraan Nirvana. Berapa lama kamu berencana untuk bersembunyi? Liu menger bertanya, dia jelas menyadari beberapa rahasia Hua Xiang Yue, yang juga ingin diketahui Chen Xiang. Tunggu sampai dia lebih tangguh dariku, aku akan memberitahunya. Menger, mungkin saat itu kita akan menjadi saudara perempuan, pesona bocah ini terlalu banyak, hatiku agak terguncang, hei hei, Hua Xiang Yue dengan lembut tertawa dan menggoda. Menjadi sibuk dalam turnamen, Chen Xiang tentu saja tidak tahu bahwa dua wanita cantik membicarakannya. Meskipun dia terlihat serius, sesekali dia akan menyapu pandangannya ke bawah panggung dan melirik kecantikan yang bermandikan keringat yang harum. Khususnya, mereka yang memiliki figur yang baik, dia akan selalu mengambil pandangan kedua. Yang membuatnya semakin bersemangat untuk turnamen. Satu demi satu, semua alkemis yang berpartisipasi asyik membakar lilin. Hanya Chen Xiang yang setengah hati dalam usahanya, baginya, turnamen itu tidak cukup menantang. Selama alkimia, kontrol atas api diperlukan untuk lebih menuntut, itu sebabnya turnamen ini sama dengan permainan di matanya. Partikel es merah di lilin sudah dikunci oleh akal ilahi Chen Xiang, dan dia hanya mengendalikan api yang dia inginkan dan dicampur dengan mereka. Api ini seperti bagian dari tubuhnya, dia mengendalikannya dengan bebas sesuai keinginannya. Di antara tiga tahap turnamen, kinerja Chen Xiang sangat menarik. Tidak hanya nyala api yang telah dilepaskannya sangat kuat, nyala api telah sepenuhnya membungkus seluruh lilin. Sekilas, itu agak mencolok. Tiba-tiba, api di depan Chen Xiang menghilang. Seluruh hadirin segera berseru. Pada saat yang sama, kerumunan itu meledak satu demi satu menjadi seruan, karena lilin itu tidak dapat ditemukan. Sementara itu, banyak partikel es merah seperti biji-bijian ditangguhkan langsung di depan Chen Xiang. Dengan kendali Chen Xiang, partikel-partikel es ini semuanya jatuh ke dalam kotak es khusus. Setelah lilin telah melilit api Chen Xiang cukup lama, semuanya tiba-tiba menghilang, seperti trik sulap. Yang diikuti oleh munculnya banyak partikel es merah, membuat napas semua orang takjub. Seratus partikel, nyonya, li secara pribadi datang dan mengkonfirmasi jumlah total. Dia menyapu dengan akal ilahi untuk mengkonfirmasi penghitungan sekali lagi dengan tidak percaya, dia juga memiliki ekspresi keheranan di wajahnya. Chen Xiang adalah yang tercepat untuk menyelesaikan, tetapi juga dengan sempurna membersihkan babak pertama. Ini membuat alkemis lain merasakan tekanan besar. Mereka semua percaya bahwa ada sesuatu yang salah dengan otak Chen Xiang sebelumnya, tapi sekarang mereka tahu, mereka adalah orang sok selama ini. Chen Xiang duduk di panggung turnamen, dan mengawasi panggung turnamen tingkat menengah, di mana muridnya Yao Hai Seng, dan juga teman baiknya Wu Kian Kian hadir. Keduanya adalah salah satu alkemis terbaik dari ekstrim martial sek. Terutama Wu Kian Kian, kemajuannya sangat mengkhawatirkan. Meskipun dia kebetulan alkemis tingkat 3, dia sudah bisa memperbaiki true elemental dan... Menurut perkiraan Chen Xiang, dalam satu atau dua tahun, dia mungkin bisa naik ke tingkat 4 alkemis. Setelah Wu Kian Kian belajar dari penatua dan cara menyembunyikan warna nyalanya, dia sama sekali tidak memaparkan api biru. Pada titik ini, kobaran apinya telah mempermalukan lebih dari 100 alkemis di panggung turnamen tingkat menengah, baik muda maupun tua. Karena dia memiliki roh api, apinya dianggap mulia di antara nyala api. Inilah mengapa api yang dilepaskan oleh Wu Kian Kian kebetulan memiliki aura yang berbeda dari masyarakat umum. Adapun api surgawi Chen Xiang, itu jauh lebih baik daripada Wu Kian Kian. Baik dalam aura mulianya, dan dalam agresifitas kerajaannya. Layak untuk kecantikan pertama dari sekte bela diri ekstrim, sosoknya setingkat dengan Sister Menger, Hua Xiang Yue, Sister Yao Yu, dan Sister Mei Yao, belum lagi dia berusia lebih dari 30 tahun, bahkan daya tariknya yang dewasa adalah Chen Xiang menatap sosok lembut Wu Kian Kian yang indah, dan memanjakan pikiran. Yang mengejutkan adalah, tidak lama setelah Chen Xiang selesai, Wu Kian Kian juga membuat lilinnya menghilang, sebelum mengeluarkan ratusan partikel es merah. Dia juga telah dengan sempurna melewati putaran, sangat mengejutkan semua orang, keduanya ternyata adalah murid dari ekstrim Marsial Sek. Setelah Wu Kian Kian selesai, dia melihat ke arah Chen Xiang, dan dengan semangat menjulurkan lidah ke arah Chen Xiang. Dia kemudian mengungkapkan senyum manis, yang merupakan pemandangan yang sangat indah untuk dilihat. Melihat Wu Kian Kian dan Chen Xiang saling bertukar pandang, Lian Chang Yun merasa benci dengan setetes darahnya. Meskipun dia telah bermain dengan banyak wanita cantik, wanita-wanita itu hanya memiliki penampilan dan figur, tetapi tidak memiliki posisi apapun. Mereka semua adalah orang-orang yang tertarik pada kekayaannya, yang tidak memberinya rasa penaklukan. Keindahan tinggi dan menyendiri seperti Sue Sian Sian dan Wu Kian Kian adalah jenis harta yang paling menggoda bagi tuan muda ini. Terima kasih telah menonton!